Untuk membuat ramuan peningkat trombosit ini, pertama-tama yang kita butuhkan adalah 400 ml air yang akan kita rebus ya sampai mendidih. Kita tuang. Kemudian kita tutup dan kita nyalakan kompornya, boleh dengan api besar agar lebih cepat mendidih. Nanti begitu airnya mendidih, apinya kita kecilkan lalu kita bisa masukkan bahan-bahannya. Air sudah mendidih, jadi api kita kecilkan. Kemudian kita bisa masukkan bahan-bahannya. Yang bisa kita masukkan pertama kali adalah daun jambu biji, sebanyak 3 lembar. Pilihlah yang muda, karena kalau yang muda itu kadar senyawa aktif yang terutama polifenolnya yang bersifat antioksidan itu akan lebih banyak. Kita boleh sobek dulu, baru kita masukkan. Kemudian bahan berikutnya adalah temu kunci. Temu kunci ini sudah dibersihkan atau dicuci, kemudian digeprek. Jadi temu kunci itu seperti ini ya, biasa kalau di dapur kita buat masak sayur bening, misalnya sayur bening bayam. Kita ambil 10 gram, kemudian kita masukkan. Lalu kita siapkan agar rata ya, terendam dalam airnya. Kemudian kita tutup dan kita rebus sampai airnya tersisa kira-kira setengahnya atau sekitar 200 ml. Dan itu kira-kira memakan waktu 15 menit. Mengapa kita pakai daun jambu biji dan temu kunci? Karena memang selain sudah dipakai secara empirik, artinya pengalaman dari generasi ke generasi untuk meningkatkan trombosit pada penyakit infeksi demam berdarah denggi. Ini juga hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jambu biji itu mengandung senyawa-senyawa aktif polifenol, misalnya quercetin, quercitrin, dan lain-lain, yang bersifat antioksidan dan bisa membantu produksi trombosit sehingga produksi trombosit oleh sum-sum tulang menjadi lebih meningkat. Kemudian penambahan dari temu kunci itu juga memiliki fungsi yang hampir sama dengan daun jambu biji karena temu kunci juga mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan dan senyawa-senyawa lainnya, misalnya panduratin yang juga akan membantu meningkatkan produksi trombosit dan juga ada sifat imunomodulator. Jadi ada sifat menguatkan imun dari senyawa yang terkandung pada temu kunci maupun yang terkandung dalam daun jambu biji, sehingga membantu untuk mempercepat menyembuhan demam berdarah denggi. Dan konsumsi ramuan ini bisa dimulai begitu pertama kali kita terdiagnosis demam berdarah denggi. Jadi idealnya tidak menunggu trombositnya sampai rendah baru kita mulai konsumsi. Sebaiknya dari sejak awal kita konsumsi itu akan lebih baik sehingga bisa mencegah penurunan trombosit yang terlalu drastis dan bisa lebih cepat lagi menormalkan trombosit. Jadi trombosit menjadi lebih cepat naik kemudian normal. Dan ramuan ini tidak menimbulkan trombosit menjadi tinggi atau lebih dari normal. Karena pemakaian ramuan herbal itu gunanya memang untuk menstabilkan atau menormalkan dari kadar trombosit di dalam darah, terutama pada penyakit demam berdarah denggi. Akhirnya sekarang sudah tersisa kira-kira setengahnya yaitu 200 ml dan ini sudah kira-kira 15 menit. Jadi kompor bisa saya matikan. Kemudian kita tunggu sekitar 5 menit agar buih-buih mendidihnya itu sudah hilang dan suhu sudah lebih turun. Ini sudah mulai turun suhunya jadi kita boleh tuangkan ke cangkir. Kemudian terakhir kita bisa tambahkan madu sebanyak kira-kira 2 sendok teh ya. Karena ini sendoknya kecil jadi kita pakai 4 sendok. Kita aduk sampai rata. Setelah rata sudah bisa mulai kita konsumsi ya. Diutamakan dikonsumsi sebelum makan agar lebih baik penyerapannya. Dan kita bisa konsumsi minimal 2 kali sehari, maksimal 4 kali sehari. Jadi tergantung kadar trombositnya. Jika kadar trombositnya memang sudah rendah ya. Misalnya sudah di bawah 100 ribu, kita bisa konsumsi maksimal 4 cangkir sehari. Pemakaian madu di sini juga akan menambah hasil dari ramuan yang terdiri dari daun jambu biji dan dari temu kunci ya. Karena madu sendiri juga bersifat antioksidan, mengandung senyawa-senyawa polifenol yang juga akan membantu meningkatkan produksi trombosit. Dan sebaiknya juga dibarengi dengan mengkonsumsi buah jambu bijinya ya. Terutama buah jambu biji yang berwarna merah dagingnya. Karena yang berwarna merah dagingnya ini, senyawa-senyawa antioksidannya biasanya kadarnya lebih banyak atau lebih tinggi. Dan juga jambu biji ini kaya akan vitamin C. Sehingga juga akan membantu mempercepat peningkatan trombosit. Sekaligus juga akan membantu mempercepat penyembuhan ataupun pemulihan. Demikian penjelasan dan peragaan ramuan untuk meningkatkan trombosit terutama pada penyakit demam berdarah daging. Saya Dr. Ingrid Tania, MSC Herbal. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!